Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat selalu Di video kali ini saya akan membagikan eksperimen yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah Eksperimen ini berisi tata cara untuk mengetahui borax yang terdapat dalam makanan Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu borax Borax adalah senyawa dengan nama kimia yaitu Natrium Tetra Borax Borax ini biasanya berbentuk kristal Borax biasanya digunakan untuk bahan non-pangan atau bahan yang tidak diperuntukkan untuk makanan Biasanya borax ini digunakan untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, campuran pupuk tanaman Dan biasanya digunakan sebagai bahan untuk pengawasan Namun di Indonesia kerap disalahgunakan oleh oknum pedagang-pedagang sebagai bahan pengenyal pada makanan seperti bakso, mie, pempe, kerupuk, dan makanan-makanan lainnya Bahaya borax bagi kesehatan yaitu bisa menyebabkan gangguan susunan sarapusat, fungsi ginjal, dan juga fungsi hati Bagaimana cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya borax pada makanan? Ikuti video ini terus dan kita intro dulu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!